Halo Sob, balik lagi di channel Sport Ready, masih bareng gue Dimas Aje dan kali ini kita akan review sepatu bola dan juga sepatu futsal dari Orthos X dengan seri Katalis Legion Unity. Let's go! yang akan kita review kali ini adalah warna Scarlet Black Yellow sebenarnya Katalis Legion Unity ini sudah ada beberapa warna ya sebelumnya ada yang warna pink kemudian ada juga yang warna kuning dan sekarang kita kedatangan warna yang gahar banget kayak gini nah untuk di bagian desainnya juga sangar nih kita kedatangan warna yang merah kemudian gradasi warna kuning kayak gini mantep gitu ya, berapi-api untuk di bagian tengahnya disini ada logo Orthosnya pun demikian dengan sisi bagian dalam logo Orthosnya sama persis dan ini di emboss kemudian ornament di bagian depannya ini gue suka banget dengan warna yang lebih glossy gitu dan ini dia abstrak gitu ya sob cuman memang ini hanya ada di bagian depan kalau bagian sampingnya ini udah mulai ada kayak gradasi gitu bagian tengah sini ke bagian belakang sini ini warnanya gradasinya itu kayak warna-warna hitam gitu untuk desainnya kalau bagian yang paling gue suka sih di bagian depan ya karena kalau bagian belakang ini terlalu simple kayak ya udah biasa aja gitu nah untuk di bagian lainnya adalah bagian lidah sepatunya sini dimana di lidah sepatunya ini ada tulisan Orthos X kecil aja kemudian di bagian tali sepatunya dia ada motifnya kayak gini jadi lebih berwarna lagi untuk di bagian upper-nya ini dan gue rasa kelebihan daripada sepatu ini memang ada di materialnya mari kita bahas nah yang menarik dari bagian uppernya adalah material microfiber sintetis yang gue rasa ini langsung nempel banget di kaki baik yang versi bola maupun versi futsal secara desain dan juga colorway itu sebenernya sama persis ya gak ada yang membedakan kecuali nanti di bagian heelnya sini nah untuk di bagian materialnya tadi microfiber sintetisnya gue rasa ini adalah salah satu sepatu yang enak banget gitu rasanya itu kayak yaudah langsung nempel dan juga nyaman banget terutama buat tipikal kaki gue yang lebar gue agak bingung sih kenapa karena memang seri katalis itu terkenal dengan sepatu yang punya shape slim ataupun narrow tapi entah kenapa di katalis Legion Unity ini gue nyaman banget gitu dan basicnya gue pake yang katalis Legion V2 sih sebenernya secara shape kemudian secara material itu sama persis Legion Unity ini hanya ada pembaruan dari segi colorway dan juga desain aja gitu dari katalis Legion yang V2 itu nah untuk di bagian uppernya sendiri juga dia dibekali dengan material sintetis yang ada di bagian tangnya sini dia juga tipis ya gak yang terlalu tebal dan memang kelebihan dari seri katalis Legion ya baik itu yang Legion biasa maupun yang Legion Unity ini itu ada di bagian ringannya keringanannya gak masuk akal terutama yang di versi bola sih kalau di versi futsal ini gue timbang manual ya di size 41 ini sebenernya bukan size gue sih cuma memang yang ready tinggal di size ini paling kecil itu beratnya kalau yang futsal 222 gram sedangkan yang bola ini di 160 dan itu salah satu sepatu bola dengan bobot yang bener-bener ringan banget memang ada beberapa plus dan juga minusnya juga ya cuma ya kalau misalnya lu cari sepatu yang memang ringan ya ini adalah salah satunya gitu katalis Legion Unity ini uppernya tadi udah gue sampaikan bahwa ini memang enak nyaman dan di bagian depannya ini itu dia meninggalkan space yang dikit banget gitu kayak ya udah pas banget kayak nempel banget gitu di kaki kita nah untuk di bagian insole-nya itu memang insole yang cukup tebel gue sih biasanya diakalin dengan insole-nya itu diganti dengan insole yang lebih tipis ya karena memang ini bagian versi futsalnya terutama itu dia midsole-nya udah empuk banget kalau misal versi bolanya sih gue gak ada masalah sama sekali gitu cuma ini warnanya warna orange ya sedikit ada warna-warna orange di bagian uppernya dengan insole-nya masuk lah gitu untuk di bagian heel-nya lah ini yang tidak ada di versi bolanya kalau versi bolanya itu dia ada cuma sedikit lebih sedikit gitu karena memang ini yang agaknya membuat sepatu yang versi futsal ini agak sedikit lebih berat tadi karena ada perbedaan sekitar berapa ya 60 graman gitu tapi untuk ukuran futsal it's okay sih gak masalah ini memberikan keamanan yang maksimal pastinya dan mungkin itu di bagian depannya juga dia udah ada jahitan ya stetchingnya ini kalau di versi bolanya dia belum ada mungkin sedikit catatan aja kalau misal dari katalis legion unity yang saat ini gue review itu lemnya agak berantakan ya entah kenapa gue merasa bahwa ini gak rapi sama sekali dari lemnya ini terutama di bagian antara upper dan juga outsole-nya baik yang futsal maupun yang bola terutama yang bola ini sih semoga nanti kalaupun lu berminat dengan ini kemudian mendapatkan legion unity ini lu mendapatkan sepatu yang lebih rapi ya secara finishing kalau kita bicara soal outsole-nya ini outsole yang juga cukup menarik ya karena di bagian outsole dari versi bolanya ini bener-bener ringan ini juga ada plus dan juga ada minusnya juga plusnya tentu akan lebih enak ya gak begitu effort ketika kita bawa lari tapi kemudian minusnya itu agak sedikit berbahaya untuk di bagian outsole-nya sini tapi kalau misal permasalahan yang paling banyak ditemui dari sepatu-sepatu orthos itu kan ada di bagian lemnya gue pakai legion unity itu udah kurang lebih 1 tahun ya dengan pemakaian 1 bulan itu 3-4 kali dan masih aman untuk lemnya dan itu pemakaian yang standar gitu ya gue rasanya di legion unity pun demikian ya cuma memang kurang rapi dari segi finishingnya aja gitu untuk bagian outsole-nya sendiri dia ada gradasi juga sama dengan bagian uppernya jadi ini untuk di bagian bentuk daripada statnya dia cenderung agresif ataupun blade semua kayak gini dan ya ini gak ada masalah sih kecuali memang beratnya itu yang memang bener-bener jadi value utama daripada legion nah untuk di versi futsal-nya dia 50% pylon ya dan juga 50% dia rubber rubber-nya pun juga rubber yang elastis yang enak juga cocok banget buat posisi flank ya atau ya sayap kanan sayap kiri ini bagian outsole-nya dia pakai yang kayak gini ini sebenarnya desain yang lama ya desain-desain ya legion V2 juga pakai desain yang kayak gini sama persis dan ya ini gak ada masalah sih kalau bagian versi futsal-nya untuk harganya sendiri di versi bola dan juga versi futsal ini ada perbedaan kalau di bolanya itu jadi Rp509.000 kalau di futsal-nya itu jadi Rp424.000 kalau kesimpulan dari gue sih ini adalah salah satu sepatu yang masih hemat tapi menang banyak jadi ya ini pilihan ada di tangan lu kalau misal lu memang cari sepatu yang ringan ini adalah salah satu yang bisa gue rekomendasikan dan mungkin itu aja sekian review kita kali ini tentang katalis legion unity warna scarlet black yellow buat lu yang punya pendapat lain boleh banget sharing di kolom komentar tetap di Sporty.id Kibla Sport Sang Juara Sampai jumpa Rp509.000 Sampai jumpa Rp509.000 Sampai jumpa Rp509.000